Atau mungkin juga, ya sering kita lihat, polisi banyak yang tiktokan. Ada loh. Ini gak masalah kalau itu. Loh, kerja bukan tiktok. Salud dan apresiasi kita buat ibu pembuat video ini. Kalau mas-mas yang katanya kalau dia lihat itu, dia akan keluar ambil dongkrak samperin. Ah, sorry mas. Yang namanya profesi. Profesi, profesi itu kalau dia profesional. Kalau dia gak profesional, gak profesi namanya Om. Dia latihan dulu dong, konsisten supaya jadi penjahat profesional. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto mau mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau keki, boleh kepo. Jadi guys, kali ini yang mau kita kepo-kepoin, berita yang beberapa hari lalu viral ya. Tentang aksi. Aksi, seseorang bikinnya meresahkan. Iya. Oke, baca judulnya dulu. Langsung aja Om ya. Iya. Sebelum kita baca komentarnya ya. Berita gini Om. Viral. Aksi meresahkan pria pakai sendal berpaku. Diduga bocorin ban di Surabaya. Wow. Jadi ini modus baru lagi ya, kejahatan jalanan. Iya. Tapi ini ada videonya Om. Oke, kita nonton videonya. Ini kan terekam sama orang nih Om. Oh, ada pengendara mobil yang merekam peristiwa itu. Iya, betul. Oke. Ini Om. Oh. Oh, padahal depan dia nggak ada pengalang harusnya sudah bisa jalan ya. Tapi dia sengaja menunggu. Oh, ini ya? Kendalnya itu ya? Tapi dia sadar ada yang merekam dia. Ngelirik dia? Dia ngeliat ke apa? Ngeliat ke... Arah kamera. Kamera. L. Surabaya dong ya. Prod nomornya L. Iya, Surabaya memang. Oke, oke, oke. Oke. Iya, oke. Jadi, barusan kita menyaksikan video yang seorang pria meletakkan sendalnya di bawah ban dan sendalnya itu berpaku. Iya. Tujuannya apa? Kita nggak tahu ya. Tapi bisa disinyalir pria ini akan melakukan kejahatan. Membocorkan ban. Atau apalah ya. Pokoknya ranjau paku lah intinya. Iya, iya. Jadi, di mana-mana ya, di Jakarta juga, di Surabaya, di Medan, di mana-mana, sering kali kita melihat kejadian ranjau-ranjau paku ini ya. Oh, iya betul. Nah, sekarang, apa protes atau apa pendapat para netizen? Iya. Coba dibaca dulu satu persatu. Ini om, komentar pertama dari Dai Hidayat 15. Oke. Pak Hidayat bilang apa dia? Nggak mikir apa ya? Coba kalau anak, orang tua perempuan, atau keluarganya yang dilakukan orang lain. Gimana coba perasaannya? Banyak cara halal untuk mencari uang, Pak. Hmm. Ya, kalau orang udah memang profesinya sebagai, apa ya, orang kalau sudah memilih profesinya sebagai kejahatan, dia nggak mungkin mikirin keluarga lagi. Karena itu udah profesi. Jadi, profesi itu harus profesional. Profesional. Iya, iya, iya. Iya dong. Jadi, kalau modus yang ini sudah kebaca masyarakat, sudah kebaca polisi, dia pakai modus lain. Iya, iya. Iya kan? Ya, ini modus baru ini. Baru kita lihat, sendal jepit ditaruh ke aku, ditaruh di bawah ban orang. Iya, entah apapun tujuannya ya. Cuman yang pasti itu, yang dilakukan itu, enggak. Tapi bisa diduga ini, mau melakukan kejahatan. Nah, ada arah ke sana. Jahat lah om, mau... Ya, depannya nggak macet kok, kok nggak dia jalan, kok dia nunggu di samping mobil orang, dan ada paku. Itu maksud aku, maksudnya, apapun tujuan dia, yang pasti ini niatnya nggak bener lah. Masa ban orang dipasangin, mau dicolokin paku gitu loh. Itu kan nggak bener. Gimana coba perasaan, kalau itu terjadi sama anak atau keluarganya, maksudnya? Jangan tanya perasaan kepada penjahat. Percuma. Kalau dia punya perasaan, dia tidak akan melakukan kejahatan. Jadi, jangan tanya perasaan kepada penjahat. Gitu ya. Oke, kita baca yang lain. Dari siapa lagi nih? Ini om, dari Rich Momo. Oke, Rich Momo. Hai, Rich Momo. Kita baca ya. Apakah Bapak ini punya bengkel? Makanya seperti itu. Nah, ini, selama ini ya, banyak orang-orang menduga, yang melakukan kejahatan ini orang bengkel. Iya. Maksudnya gini loh, tapi memang pernah ada. Pernah, oh, kejadian itu sering. Pernah ada, jadi orang taruh ranjau paku, kemudian, di ujung sana, ada bengkel. Tambal ban. Tambal ban. Tapi, nggak semua orang begitulah. Enggak lah, nggak semuanya, tambal ban nggak begitulah. Enggak, tapi ini pertanyaannya, komennya kan dia langsung tembak itu. Iya. Apakah Bapak ini punya bengkel? Iya. Iya, karena kemungkinan itu, bisa arah ke sana kali, oh, maksudnya. Orang bengkel, orang tambal ban, yang baik-baik, yang betul-betul, jujur, masih banyak. Masih banyak. Banyak lah. Ini mau aku nunggu doang ini. Iya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Iya, dari abe underscore jaydi. Oke, abe. Berharap dia lupa, kalau sendalnya ada paku, terus dia injak, terus sendalnya sekuat mungkin. Disumpahin ya sama dia. Disumpahin sama abe ini ya, supaya dia, dia kena, artinya, biar senjata makan Tuhan. Iya, biar tahu rasanya dia. Biar kaki makan paku gitu. Paku makan kaki. Iya lah, oke lah. Lucu juga ya. Nyo, apalagi. Dari Arianti underscore Galerilova. Oke, Arianti. Arianti ya? Iya. Hai, Arianti. Kita baca komen kamu ya. Ini sudah viral beberapa hari lalu di SBY, Surabaya ya. Oke. Nopol, nomor polisi, jelas di daerah kejadian juga ada CCTV. Cuma sampai hari ini, belum ada pre-release dari kepolisian pelaku sudah tertangkap apa belum. Oke. Kalau, kita tilik dari videonya, memang jelas, nomornya kelihatan jelas. Wajahnya pun separuh kelihatan ya, walaupun dia pakai masker. Kelihatannya. Tapi, kalau ditunggu polisi sudah rilis apa belum, kayaknya ini belum terbukti dia melakukan kejahatan. Iya, paling enggaknya dimintai keterangan, di, apa sih? iya, bisa di, verbal apa namanya itu? iya, iya, di, intrograsi. Iya, introgasi. Misalnya ditindak lah, ditindak lanjuti. Ini kenapa dia, apa benar dia membuat kejahatan, tujuannya apa, kenapa ada sendalnya pakai sepatu. Misalnya di, 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 apa ya? Iya, terus juga bisa dibuka, dibuka catatan terakhir dia, apakah dia pernah melakukan kejahatan. Ya, intinya asal tindak, atas tindakan Denny, ini harus ditindak lanjuti maksudnya Om, karena ada diduga, ini ingin melakukan kejahatan. Ah, oke, karena udah viral beberapa hari yang lalu, maksud Denny, harusnya polisi cepatlah menanggapi. Iya, karena platnya jelas, ada, lokasinya jelas. Iya, rekamannya ada gitu nah Om, buktinya jelas gitu loh maksudnya Om. Nah, tapi kalau masalah plat itu tadi Om, ya Pak Benar itu plat dia. Oh iya, bisa juga plat palsu sekarang kan, justru banyak pelaku-pelaku kejahatan jalangan, melakukan pemasangan plat palsu. Iya, karena kan banyak tuh orang tukang-tukang plat di pinggir jalan itu, bisa buat plat itu. bisa aja. Tapi bisa juga, ditanya juga tukang platnya, ada yang buat nggak atas nomor itu? Oh jauh, jauh sekali, nanti siapa yang membayar itu. Maksudnya? Iya kan jauh sekali penyelidikannya, ini kan belum terlalu meresahkan. meresahkan juga sih ya. resah lah Om. Nggak resah gimana. Oke lah, oke lah, kita baca komen yang lain. Dari emeral.jambrut. Emeral, oke. Emeral bilang apa? Jangan dijadikan alesan, karena desakan ekonomi, untuk berbuat tidak benar. Ya. Ya, setuju saya. banyak sekali ya, orang malas kerja, terus, tidak bisa mengembangkan bakat, tidak bisa menggali potensi diri, kemudian melakukan kejahatan, terutama melakukan kejahatannya, dengan alasan, apa, tadi apa, ekonomi, kesulitan ekonomi. Jadi, sebenarnya simple aja, kalau aku berpikir gini ya, nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Iya. Iya kan? Kita masing-masing punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Tinggal bagaimana, maksimal kita melakukan itu, belajar banyak lagi, apa, terus konsisten melakukan segala sesuatu, kayak kita inilah. Kenapa? Kita kan belajar ini. Belajar apa? Belajar nge-youtube, supaya jadi profesional. Oh, iya. Namanya belajar, yang penting konsisten, tiap hari, tiap hari bikin konten, supaya, di-like orang, di-comment orang, di-subscribe. Iya. Kalau orang suka. Ya, ya itulah, itu resiko lah ya, orang suka. Tapi profesional. Kok ngantur sih ah? Siapa yang ngantur? Dari mulai tukang tambal ban, sampai youtuber. Oke. Ya, gak intinya gini, oh, maksudnya ini, maksudnya kalau, karena desakan ekonomi, hingga dia berbuat tidak benar, itu jangan-jangan dijadikan alesan, maksudnya. Ya, apapun alesannya, ya kalau tidak benar, kejahatan tetap kejahatan lah. Iya, gitu loh. Jangan faktor ekonomi lah, karena gak ada ini lah, gak ada duit lah, itu gak bisa jadi alesan, Oke deh, oke deh. Yang lain coba. Dari Dodi Aditya. Jodi. Hai Jodi. Dodi. Oh, hai Dodi. Ini modus pencurian, hati-hati, biasanya sudah diintai, dalam kurung dari bank. Pengalaman pribadi saya, bukan modus tambal ban lagi. Oh. Lebih besar ini maksudnya. Lebih besar, kalau cuma sekedar, tukang tambal ban melakukan modus ini, itu receh. Ya. Tapi biasanya, pelaku melakukan ini, karena sudah mengintai dari bank. Ini pengalaman si Dodi sendiri. Iya, pengalaman dia. Jadi dia pernah diintai gitu ya. Iya, kali. Iya. Yang pasti. Tapi, kalau aku pikir-pikir, Pakku begitu ya, kena ban, kayaknya gak langsung ini deh. Gak langsung kempes deh. Ya, ternantung bannya. Kalau dia ban tubles ya, kalau dia pakai mesin ban dalem, pecah aja om. Iya, rata-rata kan orang ban tubles sekarang. Iya, rata-rata. Ya, jadi, ya gak tahu juga ya. Mungkin sudah dipelajari. Iya, gak tahu kita. Entah mungkin pakunya-paku yang lain, ini bikin dia sobek. Ya, ginilah. Intinya, ini orang berniat melakukan kejahatan lah. Daripada kita berasumsi jauh-jauh. Ya, tapi masa kemungkinan itu ada? Benar juga sih, kata dia. dia pernah ngalamin, dodinya. Ya, masuk akal. Oke, yang lain. Nah, ini ada komentar dari breakdown part 2. Oke, breakdown, namanya gila. Apa kata dia? Gimana kalau kreatifnya buat kerja yang halal? Pasti sukses. Semoga kita semua sukses terus ya. Amin. Amin. Maksudnya gini loh, si pelaku kejahatan ini, bikin apa, kreatif. Ya, kreatif, menyiapin paku, nyoblos, mobil, surf ya. Toyota ya. Gak tahu mobil A.B. mau mobil apa ini. Ya, harusnya lebih kreatif dikit. Mobil yang mahal gitu. Ya, tambah susah, dia bannya bagus, gak akan bolong sama dia bannya. Jadi, maksud kreatif ini? Maksudnya tindakan ini om kreatif, dia bikin tindak kejahatan dengan kreatif. Kayak paku taruh di sendal, dia mepet, kaki dimasukin, ini kan kreatif om. Ya, harusnya kalau kreatifitas itu, dibawa ke hal-hal yang positif. Nah, itu, jangan ketika yang jahat. Jadi, jadi sebuah inovatif. Nah, inovatif kan dia. Bikin, bikin inovasi dia. Ya. Oke. Cuman itu tadi sayang, arahnya ke sini, ke jahat, bukan ke baik. Ya om, dari Rahmat 186. Oke, Rahmat bilang apa? Sekarang pencurian, begal semakin merajalala di mana-mana. Harapan masyarakat jelas rasa aman dan nyaman. Ya, semua masyarakat mengharapkan gitu. Itulah, makanya ada polisi. Ya kan? Polisi diadakan di tiap negara. Tugasnya apa? Untuk, mengamankan. Ya. memberi rasa aman kepada masyarakat. Ya. Tugas polisi. Tapi, ya memang banyak masyarakat kita merasa, kerja polisi belum maksimal. Kan gitu ya. Banyak yang merasakan gitu. Tapi, tergantung juga sih. Sebesar apa? Begini loh, negara kita ini kan penurut luas. Kota-kota besar banyak. Mungkin, kekurangan anggota polisi, atau mungkin, SOP-nya, beda. Atau mungkin juga, ya sering kita lihat, polisi banyak yang tiktokan. Ada loh. Ya, gak masalah kalau itu. Loh, kerja, bukan tiktok. Iya, mungkin lagi gak ada kerja. Alakanya di kantornya, Om. Ada. Mungkin lagi gak ada kerja. Ada gue bilang tadi. Memang, rasa aman itu, gak semuanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, untuk, menimbulkan rasa aman. Umpamanya, kayak gini ya, ini yang buat video ini. Oh ini, nanti ya. Aku potong ya. Oke, oke. Ada hubungannya nih. Apa itu? Dari My JJ. My JJ, apa katanya? Kalau saya, kalau saya sampai lihat, bukan di videoin, tapi malah saya samperin, entah saya bawa dongkrak, atau minimal kunci roda. Wow. Jadi, karena dia melihat video ini, timbul rasa heroiknya. Iya. Mau memelak kebenaran. Iya. Satria, baja hitam. Iya. Gitu ya. Kalau orangnya kayak dia, kalau kayak yang videoin ini, ibu-ibu tadi, nggak berani. Kayaknya dia mau nyemperin. Jadi, kita berikan apresiasi juga, kepada ibu yang membuat videonya. betul. Suaranya suaranya ibu-ibu kan? Jadi, ibu yang bikin video ini, dari, dalam mobil, kita apresiasi. Kenapa? Biar bagaimanapun juga, ini salah satu bentuk, kepedulian. Betul. Kepedulian, terhadap keamanan bersama. Betul. Iya kan? Benar. Paling gaknya gini, dia dengan yang nge-videoin, jadi, ini ada bukti, ada tindakan seperti ini, Om. Jadi kan setelah, setelah ini, ke apa, videonya tersebar, orang jadi tahu. Jadi lebih hati-hati. Dan untuk berwanang pun, ini dia jadi barang bukti gitu, Om. Untuk mereka meninjak lanjuti. Gitu loh, Om. Jadi kita tunggu tindakan polisi. Tapi, salut dan apresiasi kita, buat, ibu pembuat video ini. Iya. Kalau mas-mas yang, yang mana? Yang katanya, kalau dia lihat itu, dia akan keluar, ambil dongkrak, samperin. Ah, sorry mas, ini kan udah kejadian. Tapi, kalau, oh kalau. Enggak sekarang, om, kalau, saya ambil di depan mata dia, maksudnya. Kalau itu berarti umpama. Umpama, seandainya. Andai kan. Iya. Gitu. Oke lah, oke lah. Ada lagi gak yang lain? Enggak, udah cukup om kayaknya om. Sama, mirip-mirip semua. Oke. Jadi gini guys, kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana saja. Ya. Kalau kata Bang Nafi, waspadalah. Waspadalah. Jadi kejahatan timbul, bukan hanya karena niat dari si pelaku kejahatan. Tapi karena adanya kesempatan. Ya betul. Jadi, kita tetap harus waspada, mengamankan diri dulu. Kunci pintu, kuncinya lah. Ini kok kemana-mana ngomongnya gue terjadi. Oh iya, itu kalau ini di jalanan ini masalahnya. Oke. Ya, paling tidak kita bisa curiga lah. Kalau lihat dari sepion, ini orang, kenapa enggak, kenapa nempet di mobil kita terus. Itu bisa menimbulkan rasa curiga, yaudah. Kita calling. Beritahu teman, beritahu apa. Iya. Kalau pulsa dia habis, gimana? yaudah lain cerita lagi. Tapi dia lopetnya. Intinya gini deh, kalau kalian, kita semua, kalau melihat ada tindakan kejahatan di jalanan atau dimanapun, sebisa mungkin kita memvideokan, mengabarkan, menyebarkan. Supaya apa? Supaya paling tidak itu bisa menjadi antisipasi atau bahan sebagai orang bukti untuk polisi. Ya, betul. Nah, yang pasti om, kalau aku sih, lebih ke pelakunya. Jadi pelaku-pelaku kejahatan, tolong, nggak usah jahat-jahat jadi orang. Nggak bisa, bro. Itu udah profesinya. kadang kan, tapi kan, mereka bilang tadi, sabtu ada desakan ekonomi. Maksud gitu om, yang desakan ekonomi nih. Kita nggak bisa, nggak bisa ukur itu om, karena ada orang-orang nekat karena tekanan ekonomi om. Itu masuk akal om. Cuma masalah, ketika dia dapat tekanan tadi, dia nggak berjabat berkir logis. Kenapa nggak cari jalan yang lebih baik gitu loh. Karena menurut dia yang jalan ini lebih simpat, lebih apa, sorry, lebih simple, lebih gampang, lebih cepat. Ya. Gitu loh. Kurang wawasan juga dia. Ya, nggak tahu juga kalau dia. Cari jalan, apa, instan. Ya, nah itu yang pas, nah itu maksud aku tadi. Mau cari cepat, gampang aja gitu loh. Gampang cari duit dengan cara instan gitu. Nah, nah biasanya kan yang cepat instan kan agak, yang berbau-bau negatif nih, biasanya. Ya. Gitu loh. Oke guys, jadi gini aja, tipu-tipu kami tentang komen-komen para netizen, perihal adanya pelaku kejahatan atau diduga pelaku kejahatan yang meletakkan sendal berpaku di bawah ban mobil di Surabaya. Ya. Jadi, jangan lupa tolong kalian subscribe. Itu harus ya? Iya dong. Subscribe dong. Subscribe ya. Supaya ini, supaya nambah wawasan. Ini pasti semangat om, kita kontennya. Iya, yang menonton juga berarti nambah wawasan dong. Tentang, kan nggak semua penonton bisa membaca apa, komen-komen dan netizen. Oh ya. Jadi kita hanya sebagai penyalur, eh penyalur, apa? Agen ya? Agen dong, apa dong? Nggak, kita hanya sebagai penyambung aja. Iya. Supaya, pokoknya kalian nonton deh. Ya gini, ya biar orang tahu juga, ini kan, kalau komen tadi kan dari perspektif sudut pandang orang masing-masing. Nah itu, pinter nih tiba-tiba. Nggak tiba-tiba dong, nggak sadar aja selama ini. Oke, supaya hidup kita tambah berwarna. Tidak hitam putim dulu. Gitu kan? Ya. Ya? Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dengan acara Kakek Bokeh. Wah! Nanti ada dajar yang buat jahat ya. Yang namanya profesi. Profesi, profesi itu kalau dia profesional, kalau dia nggak profesional, nggak profesi namanya, Om. Dia latihan dulu dong, konsisten, supaya jadi penjahat profesional. Hah! 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 Sihir! 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 Tepang! Sihir! Terima kasih.